Terima kasih Pemirsa, Anda masih di Ayu Siang bersama saya Bibik Lestami dan rekan saya Pram Senjaya. Ya Pemirsa, MNC Pictures bersama MNC Animation siap merilis film animasi terbaru Kiko in the Deep Sea pada 23 Februari 2023 mendatang. Ya Pemirsa, film animasi Kari Anak Bangsa ini menceritakan petualangan Kiko bersama teman-temannya membawa pesan untuk menjaga lingkungan. Delapan tahun mengudara di stasiun TV RCTI, film animasi Kiko untuk pertama kalinya hadir di layar lebar. Dalam film bertajuk Kiko in the Deep Sea ini, Kiko bersama teman-temannya hadir dengan petualangan baru yang seru. Film yang ide ceritanya diciptakan oleh CEO MNC Animation Liliana Tanu Sribio ini menyematkan sejumlah nilai penting untuk anak Indonesia. Kita membawakan pesan, tentunya pesan moral yang baik tentang lingkungan laut ya di Kiko in the Deep Sea dan disitu ada juga perjuangannya. Ada daya, selain daya juang dia ada persahabatan. Gala premier Kiko in the Deep Sea adalah hari yang ditunggu setelah sempat tertunda akibat pandemi. Disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sribio dan jajarannya, film Kiko in the Deep Sea juga diharapkan dapat membangkitkan industri kreatif Indonesia. Kita ingin meyakinkan bahwa ini film adalah film yang sangat menarik, penuh dengan ajaran yang sangat positif, nilai yang sangat positif, dan film yang sangat aman buat anak-anak. Rasanya sangat bahagia karena ini penantian dari 2019, ada call-off sejenak dan akhirnya juga tayang. Dan ini senang karena akhirnya anak-anak Indonesia mereka akan terhibur dengan film animasi asli buatan anak-anak Indonesia juga. Sejumlah selebriti ternama Tanah Air turut menjadi pengisih suara untuk film animasi ini. Seperti Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasis, hingga Felicia Angelista. Kiko in the Deep Sea akan tayang pada 23 Februari 2023 di Bioskop Kesayangan Anda. Dari Jakarta, Bayu Pradana Ilham, Zerkasi, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!